Review kacamata kamera Jadi kacamata yang ada kameranya Ini kacamatanya Tapi ada lensanya disini Apakah lensa itu berfungsi? Di dalam kacamatanya tuh ada speakernya Ada sama mic-nya seru abis Menurut aku seru banget sih Kalian ngelamar orang terus pake kacamata ini Hai guys, welcome back to my youtube channel Jadi video kali ini kalian bakal menangku review Kacamata kamera Jadi kacamata yang ada kameranya Itu kemarin sempet viral Dan papaku beli dua Vlognya ada nanti di TikTok aku sih Aku lupa harganya berapa jujur 600 euro, 300 euro, 400 euro Jujur aku lupa Pokoknya harganya sekitar 10 jutaan 10 juta 600 atau 8 juta 600 Nggak inget lah intinya Pokoknya papaku beli dua guys Jadi ini generasi kedua Jadi papaku beli yang warna hitam Sama yang beli yang warna biru Apa sih keunggulan ini? Jadi dia itu bisa sambungin kacamatanya Kedalam Oh papaku tunjukin yang ini aja Ini kacamatanya Tapi ada lensanya disini Apakah lensa itu berfungsi? Betul sekali Dia berfungsi dengan sangat baik Bisa buat teleponan Bisa buat video call Jadi kayak maksudnya suaranya aja ya Bukan kameranya yang bisa ngadep ke video call Kita belum cobain sampai sana Kita baru cobain di Pakai buat teleponan Dan suaranya jernih banget di telinga Dan aku tadi denger juga Pas pakai buat teleponan itu jernih di merekanya juga Gitu Pakai jaringan bluetooth Selain pakai bluetooth Selain pakai bluetooth Mereka itu juga di charge kameranya Jadi Aku mau nunjukin dari boxnya itu Disini ada chargernya Di dalam buat charger kacamatanya Terus di Di luarnya pun itu ada Ijo-ijo nya ini Sensor Terus ini di belakang pun ada pencetan kecilnya Jadi ada yang banyak tanya Kak Kak Aplikasinya apa Buat sambungin kacamatanya Jujur aja Ini agak nge-cheat ya Jadi aplikasi ini Tidak ada di Indonesia Atau gak bisa dipakai di Indonesia Hanya bisa pakai di 5 negara Gitu Yaitu Apal Bisa dikasih Lutfi nanti ya Negaranya apa aja Kayak gitu Nah itu nyala guys Ditutup itu nyala Jadi ini yang biru yang aku pakai Hari ini Papi aku beli 2 dong Ternyata papi aku udah punya dari tahun lalu Tapi dia diem-diem bay Tuh Jadi kalau dibuka bunyi Ceting-ceting-ceting-ceting Tuh Dengar deh Ceting-ceting-ceting Kita masuk ke aplikasinya dulu kali ya Aplikasinya itu pakai aplikasi Meta Meta View Yang tidak ada di Indonesia Jadi Meta View nya kayak gini Jadi kalian masukin Terus kalian sambungin pakai bluetooth Ke sini Gitu Terus ada voice nya Ada kameranya Ada calling nya Video length Bisa Maksimal tuh 15 detik 30 detik Atau 60 detik Kalian bisa pilih videonya Mau berapa detik Selanjutnya Ada voice juga Gitu Buat voice call Dan segala macemnya Bisa Oh seru banget Di dalam kacamatanya tuh ada speakernya Ada sama mic nya Seru abis Amin aku seru banget sih Kalian ngelamar orang Terus pakai kacamata ini Pengen dilamar kayak gitu Ini bisa connect ke whatsapp Messenger Sama phone Bisa music juga Spotify Itu bisa tap Spotify nya Dan kalian sambungin Asik seru banget Oh tadi sempet liat youtube Juga bisa denger suaranya Oh gila sih Cuman kalo pas ngerekam Suaranya hilang guys Jadi bisa ditaruhin musik gitu Waduh Waduh Kasih abis mati lampu tadi Jadi kayak lightnya berubah ya Terus ini kacamatanya bisa kalian nyalain tuh Terus kalian bisa ngecharge Tapi charge nya bukan kameranya ya Charge nya tuh box nya ini pakai type C Gitu Terus Tadi aku udah jelasin ya Aplikasinya cuma bisa dipakai di 5 negara Atau 7 negara Aku lupa Jadi caranya diakalinnya itu Kalian ganti setting negara kalian Jadi negara-negara yang bisa Di handphonenya Tapi Bad newsnya adalah Di handphone aku gak bisa Karena nyambung ke apple music Dan lain-lain Yang religionnya itu Indonesia Jadi kalian harus pake handphone Yang kayak bersih kayak gini Yang gak ada di sisinya Sambungan youtube Indonesia Atau segala macem Kalo gak mereka detect Kamu itu di Indonesia Jadi agak tricky sih Untuk android Aku belum pernah nyoba Karena papi aku gak bisa Di samsung Tapi aku juga gak tau Bagaimana caranya Oke Jadi kalo kalian mau video Kalian harus pencet ini Sampai jadi warna putih Tara Ini artinya kalian lagi mode video Nih ada ikutin Aku semua matiin Silahkan di tap lagi Gitu Dan selama merekam Tidak bisa menggunakan lagu di dalamnya Ngerti Kalo kalian bikin tiktok Harus pake satu handphone lain Satu handphone aku Itu pengalaman pribadi Kalo misalnya aku salah Kalian bisa komen di bawah Aku juga gak bisa nanya Ke orang di Europe Karena pas itu gak bisa disambungin Di handphone aku Aku bisa nyambungnya Ke handphone admin aku Di Indonesia Yang kebetulan kameranya tuh Masih ada Kemarin di Paris Oke sekarang kita mau langsung coba Kalo tau foto gak tau Oh sekali doang Foto kayak gini Oh ini udah foto Wow Udah bunyi cekrek sih di kuping Emang Cekrek nih Langsung guys Kalian masuk ke Masuk ke meta View Terus di import videonya Terus hello Join Terus kalian Bisa langsung Download video kalian Tuh Ini ada tiga image Import Ini pake sambungan wifi Ini pake sambungan wifi Hi guys Oh square Tapi gak square sih Lebih ke potret Agak potret Jadi gak kotak banget juga Ini tim aku guys Bisa diliat Ini tim aku Ini Ludvini Vera Ini Ludvini Vera Suaranya bisa kalian denger Hi guys Ini aku lagi pake kamera aku Ini suaranya bisa kalian denger Denger baik ya Suaranya sejernih itu guys Cuman menurut aku Quality kameranya masih kurang ya Kalau gelap Kalau terang gak tau Karena ini lagi gelap Oke guys Segitu dulu reviewnya Menurut kalian gimana nih Trend ini gimana Sebenernya udah telat sih Aku ikut trendnya Trend ini udah kayak Setengah tahun lalu ya Pas viral-viralnya Ternyata papi aku punya Tapi dia gak mau kasih tau saya Yaudah lah ya Dia juga gak tau Kalau ini kamera viral Dia kayak dateng-dateng Pas di Eropa kayak Lut deh gaca mata papi Loh itu kan gaca mata Ada kameranya Iya Papi kok gak pernah nyoba Dan dia gak tau juga Gimana cara nyambungin Ke handphonenya Tapi abis itu Dia beli baru Lagi Salah aku disana Dia mau beli dua aslinya Nah tapi dia tuh suka Yang bening Karena yang bening itu Kalau kena sinar matahari Sama kena UV Dia berubah jadi hitam Gitu Jadi akhirnya gak jadi Akhirnya aku beli yang biru Nah kalian bisa liat ya Detailnya Kalau yang biru ini Karena dia kayak clear gitu Jadi keliatan kayak Samping-sampingnya Isi-isinya Tuh keliatan semua Gitu Oke guys Segitu dulu review kacamata Kamera aku Nanti aku bakal ikut Trend-trend yang ada Sebenernya udah Kameranya udah lama sih Di rumah Tapi aku gak review-review So thank you guys for watching Don't forget to like Share, comment, subscribe Thank you guys for watching Don't forget to like Share, comment, and subscribe See you next video Bye-bye guys Love you Bye-bye guys Bye-bye guys